Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Mari kita lanjutkan lagi untuk pelajaran bahasa Indonesia dan SBK untuk hari ini Kita berdoa dulu Doa tambah ilmu Sekarang kita mengamati toilet yang ada di rumahmu Bagian-bagian toilet ya Masih di tema 1 buku eksplorasi lingkungan sekitar Di sini masih ada tabel Teman-teman tolong diisi Ada berapa banyak toilet yang ada di rumah Kalau memang ada punya 5, tulis 5 Ada yang punya 2, tulis 2 Bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk ruangnya Bersegi atau kotak Apa saja yang ada di sana Tentu saja ada gayung Air, sabun, sampo Apa warna cat tembok dari kamar mandi teman-teman Silahkan tulis di sini Di mana letaknya Dari dekat dapur kah Atau di tiap-tiap kamar ada kamar mandi Teman-teman silahkan tulis di sini Apa manfaat dari toilet itu Bagaimana keadaannya Kebersihannya di toiletmu Dan apa yang biasa kamu lakukan Saat kamu di toilet ya Atau saja mandi Dan beraktifitas yang lainnya Seperti BAK, BAB, dan lainnya Lanjut ya nak Ini kita belajar di hari ini Masih mengamati sama Baik Bersaian Indonesia Ataupun PJOK ya Karena masih tematik Ada terkaitan dengan PJOK Sekarang sebutkan teman-teman 5 barang yang ada di toilet Yang paling menarik buatmu Ya disini tulis teman-teman Memangnya bentuk Pada tempat sabunku Unik bentuknya ya Disini bisa dideskripsikan Barang apa saja yang di toilet Yang teman-teman Menurut teman-teman Paling suka ya Memangnya aku suka shower-nya Setiap kali aku Mandi pakai shower Serasa bermain hujan-hujan Gitu juga boleh Diceritakan disini ya nak ya Sebutkan 5 barang yang digunakan Saat Hari-hari Untuk kegiatan yang ada di toilet ya Silahkan teman-teman tulis Terus dari barang-barang yang teman-teman tulis disini Tolong tulis disini kembali Nama barang jumlahnya ada berapa Namanya sabun mandi Sabunnya sabun batang ada berapa Lanjut Urutkan jumlah barang dari yang paling besar Ke yang paling kecil Turun anak panahnya dari yang paling besar Jumlahnya yang paling banyak Contoh Namanya sabunnya 5 Sabun Sabun apa yang paling banyak lagi Setelah kedua Yaitu Sikat gigi Turun sampai ke bawah Yang akhirnya jumlahnya jam 1 Apakah kamu pernah membersihkan toilet di rumahmu? Ini teman-teman jawab Pernah Pertama Ketika dulu waktu teman-teman masih di sekolah Ada yang mana bersihkan toilet di sekolah Secara kerjasama dan pergantian Apa saja alat-alat yang digunakan untuk membersihkan toilet di rumahmu? Teman-teman sebutkan disini Ada sikat Ada wipol Ada apa saja Teman-teman mulai Ini ada di halaman 49 Lanjut Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Baik di kamar mandi pun kita harus Memiliki adab Teman-teman masih hafal untuk Doa masuk dan keluar kamar mandi Mari kita lafalkan bersama-sama ya Doa masuk kamar mandi Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepadamu Dari keudaan syaitan Laki-laki dan syaitan perempuan Jadi di depan kamar mandi Sebelum melangkah masuk ke kamar mandi Teman-teman di depan pintu itu sudah berdoa dulu Ya Baru melangkahkan Kaki kiri dulu Ke kamar mandi Masuk Nah Setelah selesai Kalian keluar dari kamar mandi Melangkahkan dengan Kaki kanan Dan di depan kamar mandi berdoa Lagi doa keluar kamar mandi Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi Athaba anil aza wa afani Setelah puji bagi Allah Yang telah menghilangkan penyakit Dan telah membuatku sehat Kalau ini anak ya Doanya dihafal Sebelum masuk kamar mandi Dan sudah keluar dari kamar mandi Apa saja sih adab yang ada di kamar mandi Tentu saja membaca doa ketika tidak masuk Ketika masuk dimulai dengan kaki kiri Keluar dengan kaki kanan Menutup dan menjauhkan dari manusia Otomatis toilet itu agak jauh Tidak membawa barang apapun Yang ada lafal Allahnya Tidak menghadap atau membelakangi kiblat Tidak beristinggak dengan tangan kanan Tidak boleh ya Harus mengetik tangan kiri untuk membersihkan Tidak berbicara atau mengobrol Kecuali mendesak ya Tidak buang hajat dengan air yang terkenang Gunakanlah air yang bersih ya Nah dan saat keluar kamar mandi Teman berdoa Doa keluar kamar mandi Teman-teman tulis disini kembali Apa saja adab-adab Saat di toilet atau di kamar mandi Lanjut Lanjut Nah untuk kaitannya dengan PJOKA Ini masih terkait ya anak ya Mengenal cara menggunakan toilet Toilet itu ada bahasa yang cukup banyak Tentang toilet Toilet ini dalam bahasa Inggris toilet Dalam bahasa Indonesia bisa kamar mandi Jamban Ataupun petu Rasan ini ya Bahasa lain toilet Atau kamar mandi Petu rasan Dan jamban Pepatah mengatakan Kebersihan adalah pangkal kesehatan Kebersihan adalah sebagian dari iman ya Nah ya Jadi Kita pun harus Hajin menjaga kebersihan Karena Penyakit itu Akan timbul dari kebiasaan yang tidak baik Atau kurang sehat Misalnya Suka jajan sembarangan Tidak cuci tangan Bisa mengakibatkan penyakit Apalagi Situasi seperti saat ini Pandemi Kita serajin-rajin Membersihkan Dan mencuci tangan Hajin mandi Dan Mengganti pakaian Ya nak ya Oke Kita lanjut ya Tapi Kebersihan kamar mandi pun juga harus kita perhatikan Teman-teman Siapa yang tidak senang Kalau kamar mandinya bersih Nah Nanti akan Senang sekali ya Karena toilet yang tidak bersih Akan menjadi Sarangkuman juga Misalnya Lalat Nyamuk Maupun serangga yang lainnya Jika jamban atau toilet Itu tidak memenuhi Sarat Apa saja sih Sarat-sarat toilet yang Kamar mandi yang bersih itu Itu saja Toilet yang bersih Memiliki Air yang bersih Mempunyai saluran Pembuangan air kotor Terus ada tempat untuk Mengantungkan pakaian Dan handuk Serta memiliki Penerangan yang cukup ya Baik juga sirkulasi udara yang cukup Peturasan atau kamar mandi Harus jaga kebersihannya Misalnya Dibersihkan secara teratur Tiap 2 minggu sekali Dibosok Dikuras Bakunya dikuras Disikat tinggal bersih Bantainya juga disikat Menggunakan sikat kamar mandi Dan karbol tentunya Atau kreolin Agar tidak licin dan berbau Disikat sampai bersih ya Jangan membersihkan Lubang pembuangan kotoran Menggunakan karbol Atau kreolin Karena dapat memaktikan Bakteri pengurai Yang ada di dalam Jamban atau kakut Toilet atau jamban Harus dibersihkan Menggunakan sikat wc Dan cairan pembersih toilet Selain itu Lubang pembuangan kotoran Juga harus disiram Hingga bersih Setelah digunakan Kalau teman-teman A mau BAK BAB Setelah menggunakan Disiram semuanya Kemar mandinya Bersih Sampai kamar mandinya Tidak ada kotorannya Begitu ya Untuk tugas teman-teman Untuk pelajaran PJK kali ini Yaitu Mengamati keadaan toilet Yang ada di rumah Bagaimana keadaannya Dan langkah-langkah Apa yang harus dilakukan Nomor 1 Toiletnya ada 4 teman-teman Lokasi toilet di rumah Satu Kamarku Kalian cek ke kamar mandi Bersih atau kotor Nah kalau dikata bersih Tindakan yang perlu dilakukan apa Mempertahankan kebersihan Tetap rajin Membersihkan Menikatnya Terus ke kamar mandi Di ruang tamu Bagaimana keadanya Apabila ada kotor Tindakan apa yang perlu dilakukan Teman-teman Otomatik Disini menuliskan Membersihkannya Menikatnya Memberikan karbol Dikasih harum-harum Kapur barus Dikasih cek list Untuk yang bersih atau kotor Untuk tindakan Ini teman-teman tulis Baik Insya Allah mudah Selamat mengerjakan teman-teman Semoga dimudahkan Terima kasih Anak SD3 Terima kasih Ayah Bunda Tetap jaga Kesehatan Kebersihan Rajin cuci tangan Menghindari kerumunan Dan selalu Menggunakan masker Stay at home Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih